bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo rakan-rakan semua kembali lagi dengan channel sanogi baik bapak ibu di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan update terbaru untuk informasi pengumuman kendusan P3K 2023 karena baru saja kami mendapatkan informasi berkaitan dengan siaran pers BKN untuk menyampaikan kondisi terkini pelaksanaan seleksi P3K 2023 oleh karena itu silahkan disimak video yang sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya baik bapak ibu berkaitan dengan informasi yang sudah kami update di video sebelumnya bahwasannya BKN akan menyampaikan siaran pers sore ini nah alhamdulillah informasi tersebut sudah kami dapatkan bapak ibu tentunya ini memperjelas terkait dengan pengumuman kelulusan baik itu untuk P3K guru kemudian P3K kesehatan dan teknis karena disini BKN menyampaikan kondisi terkini untuk pelaksanaan P3K seleksi P3K 2023 nah untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke siaran persnya bapak ibu nah ini dia siaran persnya bernomor 017 017 garing rilis garing BKN garing 12 2023 Jakarta 15 Desember 2023 nah untuk terkait dengan update hasil kelulusan P3K 2023 nah kita baca secara terbapak ibu proses seleksi bagi pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada rekrutmen calon ASN tahun anggaran 2023 kini memasuki tahapan pengumuman hasil kelulusan nah sebelumnya pelamar P3K telah mengikuti tahapan pelaksanaan seleksi kompetensi pada 10 November sampai dengan 4 Desember 2023 dan seleksi kompetensi teknis tambahan pada 15 November sampai dengan 6 Desember 2023 itu sesuai dengan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CSN 2023 dari Panselnas melalui surat BKN tanggal 9 Oktober 2023 nah untuk pengumuman hasil kelulusan P3K formasi tahapan 2023 dijadwalkan diumumkan pada periode 6 sampai dengan 15 Desember 2023 dan diumumkan secara tidak serentak nah ini sudah kami sering update Bapak Ibu terkait dengan instansi-instansi yang sudah menyampaikan nah hal ini dikarenakan sejumlah instansi akan melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT yang sifatnya opsional sesuai dengan peraturan Menteri Pan-RB 14 tahun 2023 yaitu tentang mekanisme seleksi P3K jadi untuk SKTT ini disampaikan lagi itu sifatnya opsional jadi bagi ada instansi yang melaksanakan berarti untuk pelamarnya tentunya mengikuti tahapan SKTT ini Bapak Ibu kemudian selanjutnya pengumuman kelusan P3K akan disampaikan oleh masing-masing instansi pemerintah dan telah dimulai pada tanggal 6 Desember 2023 yang lalu nah selain itu pelamar P3K juga dapat mengecek hasil kelusannya melalui login di akun portal SSJSN setelah diumumkan oleh instansi nah disini disampaikan hasil seleksi P3K tenaga kesehatan dan teknis nah tercatat dari data BKN sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 hasil kelusan formasi P3K tenaga kesehatan telah diumumkan oleh 64 instansi dari 573 instansi yang mengikuti seleksi P3K tenaga kesehatan jadi tercatat oleh BKN Bapak Ibu untuk instansi yang sudah mengumumumkan yang P3K tenaga kesehatan 64 dari 573 sementara itu formasi P3K teknis telah diumumkan oleh 56 instansi dari 482 instansi yang mengikuti seleksi P3K teknis dan ini adalah data BKN tanggal 15 Desember 2023 pukul 17 lewat 20 waktu Indonesia Barat jadi untuk teknis 56 instansi yang sudah mengumumkan untuk tenaga kesehatan 64 Nah untuk selanjutnya bagi instansi yang telah menerima hasil kelusan P3K tenaga kesehatan dan tenaga teknis dapat segera mengumumkan kelusan para peserta seleksinya Nah untuk rincian daftar instansi yang mengumumkan hasil kelusan P3K selengkapnya nanti bisa kita lihat disini Bapak Ibu kita lihat dulu informasi untuk P3K guru karena ini sangat ditantikan bagi rekan-rekan pelamar P3K guru karena untuk P3K guru instansi belum ada yang mengumumumkan ya Bapak Ibu Nah disini disampaikan oleh BKN melalui sharem persnya hasil kelusan P3K guru saat ini sedang berlangsung Nah disini Bapak Ibu sedang berlangsung proses pengolahannya dan direncanakan akan diumumkan paling lambat tanggal 22 Desember 2023 jadi fix Bapak Ibu untuk hasil kelusan P3K guru itu diundur ya karena masih dalam tahap proses pengolahan dan direncanakan akan diumumumkan paling lambat nah disini paling lambat kata-katanya Bapak Ibu paling lambat tanggal 22 Desember 2023 berarti sekarang tanggal 15 lebih kurang 1 minggu ya lebih kurang 1 minggu itu paling lambat sudah diumumkan hal ini dikarenakan nah ini penyebabnya Bapak Ibu perlu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap beberapa elemen data seperti hasil seleksi manajerial dan sosial kultural bagi peserta P1 nah hasil seleksi kompetensi teknis tambahan serta afirmasi sertifikat pendidik nah ini penyebabnya Bapak Ibu ya terkait dengan untuk hasil seleksi P3K guru nah kemudian disini sampaikan lagi untuk selanjutnya BKN akan menyampaikan penyesuaian jadwal seleksi P3K ke seluruh instansi jadi nanti akan ada jadwal penyesuaian ya untuk seleksi P3K nanti ke seluruh instansi berkaitan dengan hasil seleksi P3K 2023 Bapak Ibu nah ini informasi yang terbaru kami dapatkan berkaitan dengan berita yang sebelumnya kami dapatkan akan ada searan pes yang disampaikan oleh BKN dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan penjelasan dari searan pes untuk menjelaskan update hasil kelulusan P3K 2023 nah itu Bapak Ibu tentunya ini menjawab semua pertanyaan dari rekan-rekan pelamar P3K guru baik itu yang P1 P2 P3 dan juga P4 untuk mengecek kelulusannya bahwasannya hari ini masih dalam tahap proses pengolahan seperti itu Bapak Ibu dan bagi yang tenaga teknis dan tenaga kesehatan sudah keluar selamat sudah dinyatakan lulus jika dinyatakan lulus seleksi P3K di pengumuman yang disampaikan oleh instansi masing-masing yang tadi tercatat 56 untuk P3K teknis dan 64 untuk tenaga kesehatan baik setelah informasi yang dapat kami bagikan semoga informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati